Suara terkait rancangan Undang-Undang DKJ anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem Taufik Basari menolak gubernur dan wakil gubernur ditunjuk dan diberhentikan langsung presiden. Menurutnya aturan tersebut sama dengan kemunduran demokrasi. Basari menambahkan saat ini pihaknya telah melakukan lobi-lobi dengan fraksi lain untuk menolak aturan tersebut. Bahkan politisi Partai Nasdem mengajak masyarakat mengawal proses pembahasan rancangan Undang-Undang DKJ. Dan tidak hanya itu, kita juga melakukan lobi-lobi kepada fraksi-fraksi lain untuk juga bersama-sama kita menolak pengangkatan gubernur oleh presiden dan mendorong adanya pemilihan langsung gubernur di DKJ ini yang melibatkan rakyat. Termasuk juga kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama kita kawal proses pembahasan RUU DKJ ini antara DPR dengan pemerintah. Senanda dengan Asdum, PKS juga menolak jika ada aturan dalam RUU DKJ yang mengatur gubernur Jakarta dipilih dan diberhentikan presiden. PKS sebut itu melanggar konstitusional. Kalau lah kemudian Undang-Undang Dasar menegaskan bahwa gubernur termasuk Batu dan wali kota dipilih oleh rakyat, maka adanya ketentuan di Undang-Undang tentang DKJ tadi, di mana kemudian gubernur dipilih dan atau diberhentikan oleh presiden dan wali kota Bipati di Jakarta ditunjuk oleh gubernur itu bertentangan dengan konstitusi. Karena itu harus dikoreksi, karena kita adalah negara hukum, dan hukum tertinggi adalah konstitusi. Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 tentang ibu kota negara, Jakarta tak lagi jadi ibu kota negara sejak 15 Februari. Sementara Undang-Undang nomor 29 tahun 2007 tentang pemerintahan Provinsi DKI Jakarta tidak berlaku lagi. Ada beberapa ayat yang jadi kontroversi di RUU DKJ, khususnya di pasal 10 ayat 2 yang menyebut gubernur dan wakil gubernur ditunjuk hingga diberhentikan presiden dengan memperhatikan usul DPRD. Sementara di ayat 3, menyebut masa jabatan gubernur dan wakil gubernur selama 5 tahun dan sesudahnya bisa ditunjuk dan diangkat kembali dalam jabatan yang sama. Ada beberapa dampak usai Jakarta tak lagi jadi ibu kota negara. Pertama, Jakarta kehilangan status daerah khusus ibu kota menjadi daerah khusus baru. Selanjutnya, Jakarta tetap jadi pusat bisnis hingga proyek pembangunan besar tetap dilanjutkan.